Halo adik-adik, apa kabar? Sehat selalu ya adik-adik? Dan sekarang kita belajar mengenal benda yang ada di sekitar kita ya, yang sering kita temui ya buat adik-adik ya. Ayo lanjut langsung saja. Buku Ini dia buku ya, ejaan tulisan buku di simak ya. B U K U Buku Oke lanjut ke benda berikutnya ya, setelah buku ada apa lagi? Papan tulis Ya ini dia papan tulis ya, sering kita temui di sekolah ya. Adik-adik, siapa tau kalau belum sekolah, siapa tau sekolah pasti nemuin. Kadang adik-adik juga udah dibeliin sama ibunya ya, kapur sama papan tulis biasanya ya. P A A N T U L I I S Papan tulis Oke itu dia papan tulis dan langsung aja kita ke benda berikutnya. Bangku Ini dia namanya bangku ya, bentuknya seperti yang keempat. Dan lanjut aja kita mengeja. B A N G K U Bangku Oke adik-adik, adik-adik, itu dia bangku. Lanjut, ada apa lagi? Kapur Ini dia kapur ya. Ini kita pakai menulis di papan tulis tadi ya. Oke, kita lanjut aja aja. K A P U R R Kapur Iya, lanjut ya. Ini masih sekitaran berada di sekolah ya, benda-benda ini. Kita lanjut ke benda berikutnya. Meja Iya, ini meja. Langsung aja kita eja di-adik ya. M E J A Meja Oke, setelah meja ada apa lagi? Tas Tas. Ini juga keperluan untuk sekolah ya, biasanya kita bawa tas. Kita langsung aja tulisannya aja. T A S Tas Selanjutnya Banghapus Masih seputaran sekolah ya. P E N G H A A P U S Penghapus Oke, benda-benda ini masih adik-adik sering temukan di sekolah ya. Pena Oke, ini dia pena alias pulpen ya. P E N A Pena Oke, selanjutnya setelah pena ada apa lagi? Pencil Ini pensil ya. Biasanya pensil itu digunakan untuk anak SD ya. Baru-baru belajar nulis itu. Kalau salah biar bisa enak dihapus ya. Lanjut aja kita mengeja. P E E N S I L Pensil Oke, selanjutnya setelah pensil ada apa lagi? Penggaris Penggaris. Langsung aja kita eja. Ya, setelah penggaris ada apa lagi? Ini masih perlengkapan sekolah ya. Sendok Nah, kalau sendok ini ya, udah pasti dari kecil kita udah nemuin ya. Siapa tau ada, dia belum tau namanya. Ini udah namanya sendok. S Itu sendok. Selanjutnya setelah sendok. Mari kita belajar mengenal sambil mengingat ya, dia-dia sama tulisannya juga tentunya. Garpu Nah, ini temannya sendok ya. Ada garfu. Mari kita eja tulisannya. G G A R P U Garpu Oke, setelah garpu. Ada apa lagi? Lanjut. Mari kita eja. Teko Ada teko. Ya, ayo. Adek-adek tau teko ini. Teko. T E K K K O Teko Teko ya, tempat-tempat minum itu ya, terair ya. Lanjut. S Sapu S A P U Sapu Nah, ini juga sering kita temui di rumah ya, untuk membersihkan halaman yang kotor ya. Oke, lanjut. Lemari es Nah, ini lemari es juga sering kita temui di rumah. Langsung aja kita eja tulisannya. L E M A R I E S Lemari es Oke, ini dia lemari es. Fungsinya untuk mendinginkan ya, untuk mengawetkan. Ya, minuman. Ya, biar dingin ya. Mau yang dingin-dingin. Selanjutnya lagi. Ehm, abis ini kita langsung yang terakhir ya. Washtafel Ini dia washtafel ya, tempat pencuci tangan. Ya. Oke, langsung kita eja tulisannya. Oke, langsung kita eja tulisannya. W A S T A F E L Wastafel Oke, ini dia washtafel. Washtafel. Oke, terima kasih adik-adik ya, udah mengikuti video kata. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dan biar nggak kepanjangan ya, jadi kakak segini dulu, sampai jumpa di video berikutnya untuk nama benda. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.